Melalui momen perayaan Natal tahun 2017, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan mengingatkan kepada tim penggerak PKK sebagai mitra pemerintah harus berdampak bagi masyarakat melalui program-program yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Barat dalam perayaan Natal Aukumene Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat tanggal 12 Desember 2017 yang dilaksanakan di Gedung Auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Perayaan Natal yang dilaksanakan di bawah sorotan tema Hendaklah Damai Sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dihadiri pengurus dan anggota tim penggerak PKK, SMP Villanova Andai, SPGJ Laharoi Kuawi, dan beberapa organisasi wanita di Papua Barat. Gubernur Domingos Mandacan dalam sambutannya menyampaikan melalui momen Natal setiap anggota dan pengurus PKK Papua Barat harus memberikan contoh tentang kasih Allah untuk berbagi dengan masyarakat melalui program-program dari tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat. oleh SMP Villanova Andai, SPG yang tergantungkan oleh SMP Villanova Andai, SPG화� PKK, SMP Villanova Eti, SPGGR, dan SMP Villanova Andai, SPGGR, dan SMP Villanova Andai, SPGGR, dan SMP Villanova Andai. Sementara itu pelayanan Natal dipimpin oleh hamba Tuhan Weli Rombarar dengan pembacaan firman Tuhan yang disampaikan dari Kitab Kolose 3 ayat 15a. Renungan yang disampaikan dalam firman Tuhan pada momen Natal mengingatkan kepada seluruh umat Tuhan dengan kelahiran Yesus untuk mempersatukan dalam damai sejahtera. Dengan damai sejahtera seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kita menangsung dari Tuhan untuk saudara dan sayang. Karena Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat memahami bahwa gerejanya, umat-umatnya di luta bumi ini membutuhkan yang namanya damai sejahtera itu dalam hidupnya. Sedangkan berkat oleh Tuhan, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani yaitu shalom yang sudah biasa kita bicarakan atau sampaikan. Tetapi dalam bahasa Ibrani artinya ireni, irenai dalam bahasa Ibrani atau bahasa aslinya. Sedangkan bahasa Arab, shalom, damai sejahtera adalah salam. Shalom ini mempunyai atau damai sejahtera ini mempunyai beberapa pengirunya. Yang pertama dari situ politik, shalom ini mengandung arti aman atau ini dan bergerak. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Yuliana Mandacan dalam sambutannya mengatakan, Natal Oikumene dilaksanakan untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Dengan tema, damai sejahtera Kristus memerintah atas hidup kita, sehingga kasih Kristus selalu hadir dalam kehidupan bersama. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Yuliana Mandacan untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat, Yuliana Mandacan untuk membangun kebersamaan dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Dalam perayaan Natal Oikumene, tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat, dilakukan pembakaran lilin Natal oleh Gubernur Papua Barat, Yuliana Mandacan, ketua tim penggerak PKK dan pengurus tim penggerak PKK. Selain itu, pemberian bingkisan Natal kepada SMP Villanova Andai dan SPGJ Laharoik Wawi. Jimmy Tabisu mengabarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.